Ketika saya berpendapat bahwa kucing itu kotorannya tidak najis, saya dibodoh-bodohin mbak. Ratanya gak faham hadis dan yang lain, ya bodoh amat, saya sih gak marah. Tapi kalau anda berani mengatakan para ulama terdahulu bodoh, silahkan aja. Ini kan ikhtilaf, ulama dulu sudah berselisih. Ya dalam masalah ini hanya karena anda selama ini baru tahu dan baru dengar, terkejut. Ya gak? Contoh tadi masalah elior anjing, baru dengar, terkejut, pasti akan mengingkari. Kenapa? Karena kurangnya keilmuan kita tentang bahwa ternyata di zaman dahulu para ulama sudah berselisih pak. Karena ini masalah-masalah istiha, istiha diyah, yang tidak ada pak. Ustaz, apa hukumnya kotoran kucing? Atau air kencing kucing? Air kencing kucing dan pipis kucing dan kotorannya. Karena ada sementara yang menyebutkan itu hukumnya suci. Baik, kami sampaikan, saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing, tidak menyebutkan kotorannya yang suci. Bukan pipisnya, tapi air liurnya. Ya, hadisnya benar yang disebutkan, tapi cara memahami hadisnya keliru. Apa sebabnya? Dua hal. Pertama, hadisnya tidak dibaca dengan ilmu hadisnya. Dalam ilmu hadis ketika akan membaca hadis, selain melihat bahasa hadis, juga melihat asbab ulgurudnya. Sebab kenapa hadis itu muncul. Antum lacak lagi, tentang hadis kucing itu, yang sekarang marak dibincangkan, itu setidaknya ada di Abu Daud nomor hadis 75. Di An-Nasai nomor hadis 68. Di At-Tirmizi nomor hadis 92. Ketika disebutkan seluruhnya, itu merujuk pada sahabat Qatada. R.T. Bagaimana kisahnya? Kisahnya ketika beliau berkunjung ke rumah anaknya, kemudian akan berwudu, menantunya melihat akan berwudu air yang digunakan dijilat oleh kucing sebelumnya. Begitu dijilat, tetap air wudu itu digunakan oleh beliau. Menantunya bengong. Kata beliau, kenapa engkau bengong seperti itu? Maka dijelaskan oleh beliau, keluarlah kalimat itu. Saya pernah mendengar Rasulullah S.A.W. pernah bersabda, air liur kucing itu, itu tidak najis. Yang disebut air liurnya, bukan kotorannya. Itu tidak najis. Karena kucing itu hewan-hewan yang sering hadir di sekitaran kita. Baik, dari mana tahu itu menunjuk pada air liur? Baca hadis 76-nya, di riwayat Abu Daud. Di situ ada riwayat dari Sayyidah Aisyah R.A. menyebutkan, Karena Rasulullah S.A.W. di riwayatnya, itu Rasulullah S.A.W. Saya pernah melihat Rasulullah S.A.W. Beliau pernah berwudu menggunakan air yang pernah dijilat oleh kucing. Jadi berbicara tentang air liurnya, bukan berbicara tentang kotorannya. Sekaligus ingin membedakan air liur kucing dengan air liur anjing. Kalau air liur kucing menjilat bijana atau menyentuh bijana, maka tidak perlu dibasuh karena suci nilainya. Boleh hantum gunakan airnya. Tapi kalau anjing yang menjilatnya, maka baru dibasuh dengan tujuh basuhan, salah satu menggunakan tanah. Itu maksudnya. Dan semua madhab di sini sepakat. Makanya ketika disebutkan dalam kitab Al-Ikhitiarat di halaman ke-26, disebutkan Qawlu sampai ke Syafi'i sampai ke Ahmad. Dan disimpulkan, Wa Qawlu al-Ashab. Qawlu al-Ashab. Dan pendapat para sahabat terkait dengan masalah ini, maksudnya para sahabat madhab dari Syafi'i, dari Ahmad, mereka menyimpulkan. Lihat kalimatnya. Wa Qawlu al-Ashabi. Dan kesimpulan dari pendapat sahabat-sahabat madhab menyimpulkan. Air liur kucing itu, ini pembahasan tentang air liur. Makanya tafsirannya disebutkan su'ur al-hurrah. Air liur kucing itu, atau hewan yang lebih kecil daripadanya, ketika menjilat apapun, maka dinilai suci. Kapan tiba-tiba muncul keterangan jadi, maaf, air pipis kucing. Nah itu kitab, pernah disalin lagi teman-teman sekalian. Tapi salinannya tidak melihat kepada manuskrip, ada pecahan-pecahan. Ketika disalin itulah muncul versi kitab, berubah dari kata Qawl jadi Baul. Baul luluhurrah. Asalnya, Qawlu al-Ashab fi luluhurrati. Qawlu al-Ashab ya hilang, jadi Baul luluhurrah. Baul itu artinya air pipis. Maka berubah terjemahan. Air pipisnya kucing itu suci. Dari sini bencana mulai muncul. Nah, di teman-teman sekalian, itu asalnya bersumber dari kitab yang dibaca, salah salin, dan tidak merujuk kepada manuskripnya. Dan tidak apa-apa, kenamanya manusia. Manusia itu kan bukan malaikat. Kalau malaikat, itu tidak kenal salah. Lawannya setan. Setan tidak kenal benar. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan 88 kali di Quran. Saya bukan malaikat. Jadi kalau saya salah, wajar. Artinya saya manusia. Antum bukan setan. Jadi kalau antum, maaf, ada pernah berbuat salah, wajar. karena sehatan tidak pernah kenal. Okei. Terima kasih.